Pemirsa mantan istri Zumizola diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap pengesahan RAPBD Cambi yang mencerat Zumizola. Pemeriksaan itu dilangsungkan di Gedung Putih KPK Jakarta Selatan. Sherin Taria, mantan istri Zumizola kembali diperiksa KPK terkait pengesahan RAPBD Provinsi Cambi tahun 2017 yang mencerat mantan Gubernur Cambi Zumizola. Hal ini dibenarkan oleh jurubicara Ali Fikri. Pemeriksaan itu berlangsung di Gedung Putih KPK di Jalan Guningan Persada, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Desember 2021. Saat kasus ini terjadi, Sherin Taria saat itu masih berstatus sebagai istri Gubernur Cambi Zumizola. Selain Sherin, Ibunda Zumizola, Harmina Johar juga ikut diperiksa. Selanjutnya sederet nama lain dari kalangan swasta ikut diperiksa KPK. Di antaranya Asrul Pandapotansi Hotang Swasta, Arnold Direktur PT Andi Cabersaktian Abadi, Willina Chandra Wiraswasta, dan Alvin Raimon Mahasiswa. Belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik dari para saksi tersebut. Diduga penyidik sedang mengembangkan perkara dugaan swa pengesahan RAPBD Provinsi Cambi tahun 2017. Yang mana terakhir Api Firman Syah yang merupakan ajudan pribadi Zumizola belum lama ini ditetapkan sebagai tersangka. Dimas Ancaya Cek TV melaporkan.